Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asmad dari Majlis Taklim Al-Hikmah Tunelitra Tasikmalaya akan membacakan surah Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 10 menggunakan Al-Quran Braille A'udzubillahiminashshaytanirradim Bismillahirrahmanirrahim Sambih isma rabbikal a'la Al-lazhi khalaq fasawwa wal-lazhi quddara fahada wal-lazhi akhraja mar'a faja'allahu gusa'an ahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kembali sahabat siar Anda tentang kurniawan dapat menjumpai sahabat MQ dalam program Lentera Hati program hasil kerjasama 102,7 MQFM bersama LSM Ummaktum Voice harapan kami semoga sahabat MQ senantiasa berada dalam sehat walafiat ya bahagia lahir dan batin tentunya Syukur Alhamdulillah sahabat MQ kembali telah hadir juga nih di studio menemani kita semua yaitu Bapak Haji Trio Agus Kusmawanto Assalamualaikum Bapak Haji Trio Waalaikumsalam sehat Alhamdulillah sekarang akan masuk ke surah yang sering membuat saya tertukar hmm betul sehat tertukarnya dengan suara As-Samsi As-Samsi jauh ah iya kan ada disitu ini kan surat Al-Ala kan ada ada apa apa itu Tazaka oh iya Tazaka ada aduh apa sih nanti ayatnya tuh Zakaha Zakaha jadi suka-suka tertukar pokoknya Tazaka jadi ayatnya kok jadi ngeblik nanti saya ingat-ingat lagi ya nanti saya ingat-ingat lagi jadi insya Allah kali ini kita akan bahas surah Al-Ala Al-Ala betul Sabihis marubikal a'la sabihis sabihis nah gitu kan sabihis surat ikro surat sabihis surat sabihis ya jadi berikutnya baca surat sabihis pasti sabihis padahal ini adalah surat Al-Ala dan sebelum para insan tunan yang terbacakannya saya persilahkan dulu Pak Haji Trio untuk membacakan Quran surat Al-Ala ayat 1 sampai 10 dengan menggunakan Al-Quran Brail a'udhu billahi minash shaytanir rajim sabihis marubikal a'la al-lazhi khalaqa fasawa wal-lazhi qandara fahada wal-lazhi akhrajal mara faj'alahu bufaa an-ahwaa sanukri'uk fana tan-saa illa ma shaa Allah in-nehu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfaa wa niyassiruk al-jahra fadhakir in nafa'at dhikra sa'yadzakkar man yakhshaa sami'na wa atakna bufranata rabbana wa ilayka al-masir alhamdulillah robbi alamin terima kasih pak haji asa bulan puasa ada dengar surah ini asa jumatan yaudah surat ya jumatan baik pak haji dengan surah sabihis ya surat ala ala 1-10 ini materi kita apa iya ini ada beberapa kalimah yang juga menggunakan huruf ain ain ini keluar dari tenggorokan ya teman-teman dia al-jahru tidak mengeluarkan udara tetapi ketika dia bersukun baina rohwah wasyidah jadi seolah-olah tertahan dan tidak tertahan jadi antara keduanya baina rohwah wasyidah bagaimana bunyinya adalah a a begitu ya harus penekanannya juga harus jelas jadi jangan sampai tertukar dengar hamzah ya kalau hamzah a kalau ain a begitu ya sabihis marabdikal a la a la bukan a la tapi a la ada penekanannya juga antara ditahan dan tidak ditahan kemudian juga pada ayat-ayat berikutnya mar'aha 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 gitu ya mar'a itu juga ainnya ain ber harakat fatha maka dia pun al-jahru ya tidak mengeluarkan udara wal-ladhi akhrajal mar'a begitu ya itu berangkali kan haji insyaallah alhamdulillah terima kasih pak haji kita akan menuju ke majelis talim al-hikmah ya tasyik malaya jadi ini kang hasmad insyaallah akan membacakan quran surah al- sabihis surah al-ala ayat 1-10 dengan menggunakan al-quran braille assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya asmad dari majelis talim al-hikmah tunelitra tasyik malaya akan membacakan surah al-ala dari ayat 1 sampai ayat 10 menggunakan al-quran braille bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la al-lazhi khulak fasawa wal-lazhi qaddar fahda wal-lazhi akhraj al-mar'ah faj'alahu husa'an ahwa sanukur'u kefa la tan-sa illa ma shak allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma ya'khfa wanu yassir kalil yusra fazakir inn nafati zikra saya zakkar man ya'khsya sodak allahu al-azim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bangga pak haji iya kang asman alhamdulillah semangatnya luar biasa barakallahu fiqh ya'lamul ya'lamul kemudian ini satu saja lil yusro lil yusro lam bersukun itu jangan dipantukan lil lil yusro harusnya lil yusro begitu ya alhamdulillah begitu mungkin kang haji selanjutnya kita akan menuju ke tasik lagi nih betul berikutnya nih ada kang budiman beliau dari majelis talim al-hikmah tasik malaya akan membacakan quran surah al-a'la ayat 1 hingga 10 dengan menggunakan al-quran beraide assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya budiman dari majelis talim al-hikmah donanatra tasik malaya akan membacakan surah al-a'la ayat 1 sampai 10 dengan menggunakan quran beraide selamat menikmah selamat menikmah selamat menikmah selamat menikmah assalamualaikum warahmatullahi al-ra'la 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh silahkan pak haji alhamdulillah luar biasa ini kang budiman silahkan sabihis marabbikal al-ra'la itu ayinnya sedikit lagi ini memperbaiki kakak kelas betul ini asakumah al-ra'la gitu ya al-ra'la gitu ya ayin bersukunnya kemudian wal-ladhi akhrajal mar'a gitu mar'a dan catatannya adalah ketika mad'arid li sukun itu ya akhir ya mar'a gitu kalau panjangnya dua harokat maka semua harus dua harokat kalau mau empat empat semua jangan dicampur-campur yang ayat ini dua harokat yang ayat berikutnya empat harokat yang ayat berikutnya enam harokat maka itu tidak boleh baik pak haji setelah pak budiman kita harus rehat dulu ya karena sesaat ini kita harus kembali dulu ke studio untuk menyimak informasi dari relasi kami berikut ini senantiasa bersama kami dalam program Wakaf Al-Quran Braille tentunya ya karena hampir setiap hari selalu saja ada yang berkunjung ke kantor kami ya kantor layanan Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice di Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung kemudian juga masih ada juga nih Pak Haji yang suka pengen dijemput wakafnya ya jadi bagi yang ingin dijemput wakafnya juga silahkan ya masih bisa untuk menghubungi Umi Maktum Voice ke nomor telepon ataupun whatsapp ya di 022 522 8552 sekali lagi nomornya adalah 022 522 8552 kemudian ada juga yang transfer wakaf nih transfer wakaf ya nih kalau saya ada tiga bank kalau yang biasa disebut Pak Haji di Marimengaji satu bank karena itu yang hafal yang hafal ada tiga bank yang bisa dipergunakan oleh sahabat MQ bagi yang akan berwakaf ya pertama ada di BCA BCA nomor keningnya adalah 810 0877 881 sekali lagi nomornya BCA 810 0877 881 berikutnya ada juga di Bank Syariah Indonesia nomor keningnya adalah 718000 0989 718000 0989 kemudian nih baru nih favoritnya Pak Haji di Bank Mandiri nomor keningnya adalah 13000 14000 999 sekali lagi 13000 14000 999 ketiga-tiganya tersenama LSM Umi Maktum Insya Allah Pak Haji dengan 55.000 rupiah kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille ya untuk informasi dan konfirmasi silahkan mengunjungi Umi Maktum Voice atau menghubungi Umi Maktum Voice melalui telepon ataupun Whatsapp di 022 522 8552 atau silahkan follow Instagram kami at Umi Maktum Voice Pak Haji izinkan juga ya saya menyampaikan salam silaturahim buat sahabat MQ atau para muakif yang sudah mengunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille transfer atau juga jemput ya kemudian ini ada dari Kabupaten Bandung siapa ini Tsepti keluarga Bapak Aji Aji Muhammad Tarmizi ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Aji Muhammad Tarmizi dari Kabupaten Bandung selanjutnya ada Bapak Iqbal ini sering sekali beliau orang Cilenyi ya yang dari Cilenyi Pak Iqbal sehat ya Pak Iqbal Pak Iqbal dari Cilenyi kemudian Ibu Suratmi kalau tidak salah ini Ujung Berung Alhamdulillah ini dari Ujung Berung selanjutnya Ibu Resti Ibu Resti dari Bandung ya Semedang Semedang ya ya maksud saya gitu mau bilang Bandung jadi Semedang itu mah cari alasan aja Ibu Resti Semedang terima kasih ya jauh-jauh ya dari Semedang kemudian terakhir ada keluarga Bapak Ahmad 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 beliau juga ini dari Bandung dari Bandung Bapak Ahmad Ahmad dari Bandung terima kasih punten ya saya nanya Ibu Resti karena ini kacamata saya hilang sejak lahir jadi beliau-beliau ini Pak Haji Trio senantiasa istiqomah ya Alhamdulillah mengikuti program Wakaf Al-Quran Braille Umimah Tumfais Pak Haji kita lanjutkan ya setelah tadi kita dari Tasik ya sekarang juga masih di Tasik sekarang kita ke Malaya ke Malaya Tasik Malaya Pak Sakidi kita akan bertemu siapa nih Pak Bapak Didi Pak Didi ikutan juga beliau beliau akan membacakan Quran Surah Al-A'la ayat 1 hingga 10 dengan menggunakan Al-Quran Braille Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terkenalkan nama saya Deddy dari perwakilan majlis Alim Lirul Hikmah Tuan Detra Tasik Malaya akan membacakan Surah Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 10 dengan menggunakan Musab Al-Quran Braille A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Sabih Isma Rabbika Al-A'la Al-Lazih Khalaq Fasawa Wal-Lazih Quddar Fahda Wal-Lazih Akhraja Al-Mar'a Fajalahu Busa'an Ahwa Sanukri'uka Fala Tengsa Illa Masha Allah Innahu Ya'alamul Jahra Wa Ma Yakfaa Wa Nuyassiru Kalil Yusra Fazakir Inn Fa'ati Zikra Sayyad Zakar May Yak Shaa Saudaq Allah Al-Azim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaykum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Manggap Kambedi Satu huruf beda Beda makna Apalagi Selanjutnya Sabihismarabikal Itu langsungnya jangan ditahan ya Fabikal A La Nah huruf Ain Itu penekanannya sedikit lagi saja A La A La Sabihismarabikal A La Kemudian Fadakir In Fa'atir Ya Fa'atir In Fa'atir Ainnya kurang jelas Seolah-olah Kayak Kayak Hamzah Fa'atir Ainnya diperjelas lagi ya Fa'atir 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 Begitu Yang lainnya Alhamdulillah Sudah Baik Selebihnya Alhamdulillah Selanjutnya Pak Kidi siapa nih Pak Ibu Nina Kurniasi Saya Tentang Kurniawan Beda sih Dan Beda Beda Beliau Bunina Kurniasi Saya akan membacakan Quran Surah Al-Nazi'at Al-A'la Al-Nazi'at Terus Ayat 1 hingga 10 Dengan menggunakan Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nina Kurniasi Dari Majelis Al-Hikmah Tasikmalaya Akan membacakan Surah Al-A'la Ayat 1 sampai 10 Dengan menggunakan Al-Quran Braile A'udhu billahi minash shayyutani rojim Bismillahirrohmanirrohim Sabbihi isma rabbikal a'la Al-Nazi'i khulakufasawwa Walladhi kuddara fahada Walladhi akhroja mar'a Faja'alahu gusa'an ahwa Sanukri'u kafala tangsa Illa ma'asha'awwa Innahu ya'lamu jahra wa ma'yakhfa Wanu yasiru kalil yusro Fadhakir innafa'ati zikro Sayadhakar umayyakhsha Sadaqallahul azim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi masa salamualaikum Nanti bulat Nanti balik Pak Haji Sudah baik teh Nina ya Bacaannya Ainnya juga sudah bagus Hanya tadi Sabbihi isma rabbikal a'la Atau dah Pak Haji Saya tuh sudah narik nafas Ma'ualikumsalam Kedahuluan Waalaikumsalamnya Jadi Kan bingung Jadi jangan dijawab Walaikumsalam Atau mungkin karena penutupan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Pak Haji A'la itu ya A'la itunya saja Ain bersukun Sedikit lagi saja Ain A'la Kemudian Nah itu Hilang ya Contotannya Pak Haji ya Saya Ya udah itu aja Tapi sekarang udah mending ya Pak Haji ya Tidak terlalu pak pipu Kan gitu ya Sekarang sudah mulai ada Sekarang sudah lebih Sudah lebih baik lagi Pak Haji luar biasa Kalau kemarin Pak Pak kan gitu ya Sekarang sudah fa Ini fa Mengalir Jadi hummusnya sudah ada Tinggal ya Sedikit-sedikit lah Tuh kan kebiasaan Kalau sudah mendengar suara Ini kan Hot milk Quran Pasti kita harus sudah Mengakhiri Pak Haji Betul Iya Karena kan Teknina menjadi Yang terakhir Untuk pagi ini Insya Allah Pekanda depan Yang akan datang Kita bertemu lagi ya Pak Haji ya Insya Allah Mudah-mudahan tidak bosen Salam buat para mak-mak Ya di Majelis Talim Insya Allah Insya Allah Sahabat MQ Saya mohon maaf ya Yang sebesar-besarnya Sudah berantentu Banyak kata hilaf Ataupun suara yang tidak nyaman Untuk didengar Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Saya Entang Kurniawan Saya Trio Agus Kusma Wanto Ada Ibu Sebti Wulandari Dan Bapak Sakidi Mohon pamit Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.